Kali ini saya akan melakukan Mencangkuk Teman-teman Mencangkuk pohon tin Cuman kalau saya lihat Bagian atas ini masih terlalu mudah Jadi saya akan potong Kira-kira segini lah ya Jadi Kita potong seperti ini Jadi teman-teman jangan ragu Lakukan pengotongan ya Nah sekarang sudah Bisa kita lihat disini Nah ini sudah mulai disini Agak tua ya Jadi kalau sudah tua begini Kita akan Bisa melakukan pencangkukan Pada pohon tin Nah inilah dia Kita kurangi sedikit lagi Teman-teman ya Nah ini Kita akan cangkuk disini ya Di mata tunas ya Teman-teman ya Seperti ini Terima kasih telah mencangkuk disini selamat menikmati nah teman-teman sudah lihat kulit bagian luarnya sudah kita kupas dan selanjutnya adalah kita akan bungkus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada 4 cabang dan inilah tujuan saya nanti kita lihat disana contoh satu drum itu memiliki beberapa cabang mari kita lihat dari tanah mantin yang saya pelihara jadi satu drum ini memiliki banyak cabang yang bisa kita pelihara dengan baik nah ini contohnya ada 1,2,3,4,5,6 6 cabang teman-teman semua cabang memiliki buah nah 1,2,3,4,5,6,7 wah ada tujuh semua ada buahnya teman-teman nah inilah target saya nantinya jadi saya akan memperbanyak cabang tujuannya seperti ini jadi buah yang kita hasilkan dan bisa lebih maksimal dan tentunya lebih banyak coba bayangkan teman-teman satu cabang ini bisa buahnya barentek-rentek sampai ke atas teman-teman ya enggak itu baru satu cabang ini lagi yang di bawah ini 1,2,3,4 ada 10 ini lagi dan ini juga ini satu lagi nah itulah dia teman-teman jadi tujuan saya mencangkuk tadi selain memperbanyak bibit tentunya saya akan memelihara cabang-cabang yang tumbuh atau tunas-tunas baru yang tumbuh itu akan saya pelihara dan saya akan besarkan menjadi seperti ini nah kalau ingin memelihara pontin yang memiliki banyak cabang jadi kita harus lakukan pemangkasan kalau bisa di bagian bawah jadi dari bagian bawah nantinya akan muncul tunas-tunas baru yang bisa kita seleksi dan kita pelihara beberapa yang kira-kira bisa kita terawat sampai besar dan sampai berbuah seperti ini inilah contohnya ya teman-teman ya wah senang kan ini juga jadi ini buahnya aja nah sampai ke atas nih teman-teman 1,2,3,4 banyak ya jadi kalau banyak cabang yang kita pelihara tentunya buahnya juga akan semakin dan sampai ke teman-teman ya bye bye bye